musik pada Senat 21 Juni tahun 2021 dimulai penghormatan kepada Semina Pem Opel Tiga Tiga Sotika Internasional Senat 21 Juni tahun 2021 Sebanyak 400 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Padang melakukan tes URIN. Di halaman kantor dinas perdagangan Kota Padang, Jalan Katip Suleman, Senin 21 Juni 2021, tes URIN dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI tahun 2021, ucap oleh Kota Padang, Henry Septa, didampingi Kepala Kespanko Kota Padang, Tarmizi Ismail. Tes URIN ASN Toniko Padang dilakukan dalam dua tempat, yakni di kantor dinas perdagangan dari Makosat POPP. Dengan peringatan dari Anti-Narkotika Internasional ini, memudahkan Kota Padang bangun dari tidur. Karena masih akan diperoleh, Kota Padang masih tinggi, di tahun 2020 saja masih ada 145 lebih kasus dari penyelagunan obat-obatan terlarang. Pemeriksaan URIN di fasilitasi Dinas Kesehatan Kota Padang. Sebenarnya 400 ASN yang diperiksa URINnya, 200 personel SatPOPP dan 200 lain ASN Dinas Perdagangan, disebut oleh Kota Padang, Henry Septa, selesai apa bersama peringatan HANI tahun 2001 di kantor dinas perdagangan. Tes URIN pada peringatan HANI tahun 2001 merupakan komitmen ASN dan Kota Padang dalam memperantas narkoba, apalagi ASN merupakan agen perubahan. Kata Wali Kota Padang, Henry Septa, terjadi penungguan kasus narkoba dalam dua tahun di belakangan, namun perlu sinergitas banyak pihak agar narkoba tidak mengerus anak menakan. Maka Wali Kota, Henry Septa, menghimpat pada seluruh masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Pengawasan mulai dari keluarga, lingkungan, RT, RW, serta kelurahan. Apalagi ASN merupakan agen perubahan, memberantas narkotika, dan menunjukkan sikap kita kepada masyarakat, serta ASN menjadi contoh dan suri teladan. Demikian laporan Charlie C.H. dan Irwani Rais dari Komunfo TV Padang. Terima kasih ya dengan besinarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.